Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur WTC Ahli Parlimen BN 1 demi 1 tiba di sini untuk mesyuarat pada malam ini. Antara yang tiba ialah Ahli Parlimen Sembrong, Hishamuddin Husin Ahli Parlimen Cameron Highland, Ramli Muhammad Nord Presiden MCA, Wi Kasyong Ahli Parlimen Tanjung Piai, Wi Jek Seng dan Pengurusi Barisan Nasional BN Sabah dan Ahli Parlimen Kinabatangan, Bung Mokhtar Radin Difahamkan Perdana Menteri Sementara, Ismail Sabri Yaakob turut hadir. Pengurusi PN, Muhyiddin Yassin mendedakan yang di-Pertuan Agung mencadangkan kerajaan campuran antara PH dan PN bagaimanapun katanya, PN telah membuat keputusan daripada awal untuk tidak bekerja sama dengan PH. Apa sekalipun tujuan tak setuju, kata Muhyiddin. Muhyiddin juga berkata dia menandatangani surat tidak bersetuju dengan pembentukan kerajaan perpaduan. Inilah pendirian kami, katanya kepada pemberita di rumahnya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur sebentar tadi. Timbalan Presiden MIC, M Saravanan mengesahkan Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN akan mengadakan mesyuarat kali kedua yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Menara Datu On. Tanpa mendedakan butiran lanjut, Saravanan berkata mesyuarat itu akan berlangsung di ibu pejabat UMNO pada jam 8.30 malam. Saya tidak tahu. Setakat ini, saya hanya menerima notis mengenai mesyuarat itu, katanya kepada media yang menunggu ketika keluar daripada bangunan itu. Sementara itu, Presiden MCA, Wee Ka Siong, juga berkata akan ada mesyuarat yang dijadwalkan malam ini. Bagaimanapun, Wee Ka Siong enggan mendedahkan butiran lanjut mengenai mesyuarat itu dengan berkata tunggu dan lihat sahaja. Awak dah tahu kenapa awak tanya saya? Beri saya sedikit masa untuk makan malam, katanya sambil bergurau. Terima kasih telah menonton!